Kalau datang ke pertunjukan musik, gue selalu pengen tahu sama para fotografer panggung yang sibuk manda-mandir ngejar artis. Mereka seolah dilengkapi akses bebas kemana-mana sambil nenteng-nenteng kamera mengabadikan momen. Kayaknya seru banget ya. Di MLD Spot TV kali ini, gue bakal ketemu sama dua orang inspiring people yang profesinya adalah fotografer panggung. Dari mereka, gue bakalan ngulik banyak hal tentang profesi yang dijalani. Ternyata ada rules-nya ya? Ada. Rules standarnya di luar fotografer si artisnya, terus standarnya tiga lagu di depan panggung. Gue juga dikenalin sama komunitas kumis Batman yang isinya banyak fotografer yang terus-menerus memelihara spirit sharing untuk orang-orang baru. Dari belajar storytelling, lu gak cuma ngambil foto doang, lu bisa ngasih diri lagi. Dek-dekan gak sih di depan kalau di belakang? Benar banget. Benar banget. Buat gue, kayaknya fotografer panggung merupakan salah satu profesi yang paling oke di seluruh rangkaian pertunjukan musik. Walau gue tahu itu gak sederhana, tapi sisi fun dari profesi itu kelihatan banget dari kacamata orang awam kayak gue. Untuk mencari tahu, gue ketemu sama Ardi dan Naren, dua fotografer panggung yang sudah sangat profesional. Klien mereka bertebaran dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, mereka pernah motret untuk Guns N' Roses, Iron Maiden, Katy Perry, dan juga Raisa. Pertama kali kalian suka fotografi panggung itu sejak kapan sih? Pertama kali kalian suka fotografi panggung itu sejak kapan sih? Awal 2002, tapi ya base-nya skater, jadi fotonya kebanyakan foto-foto Anaskin. Anaskin gitu, tapi emang awalnya hobi atau gimana tuh? Kayak gue kan kerjanya di media, dan media gue itu kan sebuah majalah nightlife gitu. Kemis, Jumat, Sabtu itu keluar masuk klub Jakarta untuk cover event DJ, live music gitu. Sampai akhirnya sama si klub ini diambil sebagai official fotografer yang mereka buat report disini. Dari situ, kepanjangan lah itu. Akhirnya gue bergabung di Ismaya Club. Oh, oke. Oh, maksudnya sama Ismaya juga? Iya, sama Ismaya. Oh, oke. Sampai akhirnya dipercaya untuk terpegang kayak Wittefest sama Adi Wipe. Kalau gue dulu awalnya jadi kontributornya Rolling Stone. Oh, gitu? Iya, Majalah Rolling Stone Indonesia. Majalah keren tuh. Sering keluar masuk konser, terus ya kenal dengan beberapa orang, akhirnya dipercaya untuk megang sebuah konser. Harus kerjasama juga dengan promoter ya? I mean, you biggest client itu siapa ya? Apa-apa promoternya kah? Atau misalnya? Kalau the biggest-nya sih ya, sebenarnya musisinya gitu kan. Oke. Tapi kalau musisi yang dari luar ya mungkin kita promotornya. Dari promotor ya? Nga, kenapa lebih besar karena musisinya? Karena udah kenal sendiri gitu? Atau gimana? Mereka manggil langsung waktunya gimana tuh? Mendokumentasikan buat musisinya, akses kita lebih luas. Kita boleh kemana aja. Kita bisa dapet gambar gak cuman dari pit. Sebelum manggung pun kita udah bisa mulai. Mulai? Oh, oke. Oke, oke. Oh, itu maksudnya lebih ke sisi aksesnya ya? Iya. Jadi lebih luas gitu. Foto pangunnya akses paling tinggi itu ketika lu menjadi fotografer musisi. Oh iya bener-bener. Ketika kita menjadi fotografer promotor, belum tentu kita boleh masuk base stage. Jadi kembali lagi mending yang kenal sama musisinya langsung ya? Iya, karena akses kita lebih banyak. Iya, 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 iya. Saya ingin tanya deh. Kan sekarang perkembangan zaman nih. Dan kebanyakan orang-orang foto pakai kamera handphone. Gimana? Tanggupannya. Sebenernya sih kalau kita tidak merasa terganggu ya. Sebagus-bagusnya kamera handphone tidak mungkin mengalahkan kamera profesional. Oh, oke. Tapi tidak merasa terganggu tuh? Terganggu adalah ketika kita ada di belakang mereka. Karena itu kejadian pas kemarin. Sama-sama terus. Itu karena gue ambil dari belakang dulu. Jadi yang naik dulu lah handphone. Jadi bukan cuma gue aja yang merasa terganggu. Tapi penonton yang lain pun terganggu. Karena mereka sama sekali gak keliatan untuk melihat artis. Sama tidak boleh membawa kamera di konser. Oh, emang gak boleh? Enggak boleh. Jadi itu khusus hanya untuk media? Atau orang yang bekerja aja gitu. Ternyata ada rule-nya ya? Ada. Rule standarnya di luar fotograf versi artisnya. Terus standarnya tiga lagu. Di depan tangguh? Ya itu keputusannya biasanya dari si manajemen artis. Kadang ada beberapa yang lebih cepat. Ada yang aneh peraturannya gitu. Oh, oke. Kalau bisa approval foto, bebas gak sih? Atau harus ada approval dari manajemen, Kak? Pengalaman gue beberapa artis-artis dari bule-bule gitu ya. Untuk sosial medianya si promotor atau kita. Mereka akan lihat untuk kasih approval bahwa ini foto boleh naik atau enggak. Jadi emang gak ada ya? Maksudnya regulasinya kalian gak boleh foto? Ada pernah kita ngalamin yang Korea. Kita gak boleh motret plus up. Jadi hanya boleh full body. But why? Karena Korea semuanya bisa jadi uang. Oh, I see. Jadi di cek sama manajernya selesai motret, di cek satu-satu kalau ada yang... Oh gitu? Biar gak bisa dijual ya? Oh, I see. Kan bisa jadi merchandise, bisa jadi mark, bisa jadi anju, bisa jadi postcard. Aku pengen belajar fotografi dikit, boleh ya diajarin? Mari kita keluar? Ya. Let's go. Katy Perry juga saya pernah diusir di Singapura gitu. Kalo si kemarin skrillex, gak boleh dari di depan sama sekali. Langsung semua ditendang ke FOH. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Nice. Shall we? Satu, dua. PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Coba sekarang ceweknya masuk. PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Boleh gayanya agak lebih mesra? Ya, terima kasih. PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 Kalau aku sebagai pemula, sebenarnya apa sih yang kita harus tahu soal fotografi untuk beginner lah? Untuk panggung ya? Untuk panggung ya? Kalau untuk pemula jangan terlalu banyak berharap untuk mendapatkan panggung yang gede ya. Karena dulu pun awal kita dari panggung-panggung kecil yang ada di cafe-cafe gitu, acara-acara pensi. Dan sebenarnya kalau yang kecil-kecil itu biasanya kondisi lightingnya minim, jadi kita lebih banyak belajar gitu. Karena biasanya panggung itu kan ada perubahan lightingnya itu sangat cepat gitu. Kita harus bisa mengantisipasi itu. Kemudian misalnya kalau pemula itu datang ke konser jangan cuma motret bergaul gitu. Oh itu biar networking juga ya? Iya, networking. Itu awalnya dulu berarti kalian seperti itu juga dong? Iya seperti itu. Dulu saya banyak main musiknya semua. 2010 atau 2011 gitu. Saya datangin manajernya Raisa. Dia itu bawa portfolio. Gue mau dong jadi official photographer. Ya akhirnya masih berjalan sampai sekarang. Terus kemudian dari situ bisa pindah lagi ke musisi yang lain. Seperti Agnes, Tulus, BCL sekarang juga ya. Ya itu hasil dari networking sih sebenarnya. Networking, iya iya. Karena size operasinya yang gede, Ardi dan Naren biasa bekerja dengan tim. Gue pengen tau sih bagaimana pandangan lain tentang dua orang ini. Gue janjian sama seseorang yang biasa kerja bareng mereka. Dulu gue sering asisten dia, misalnya dia mau tau musik gitu. Sering bawain kamera dia. Eh ganti lensa dong. Beneran dari nol gue belajar. Cara foto bagaimana. Terus cara kerja profesional itu seperti apa gitu. Banyak belajar dari mereka. Sharing, tanya kayak gitu. Akhirnya sampai gue bisa tau. Dapatlah kesempatan dari Mas Ardi sama Mas Naren untuk pegang job sendiri. Fotografer tuh punya tes sendiri-sendiri gitu kan. Mereka tuh yang profesional banget dalam bekerja. Yang misalkan lu di brief sesuai arahan dari si klien. Misalkan event gue harus dapet crowdnya. Gue harus dapet detail. Semuanya tuh beneran harus ada. Gak cuman di stage-nya aja sih foto artisnya doang. Itu banyak yang gue belajar dari mereka. Contoh kayak gitu juga. Harapan kedepannya sih gue bisa seperti mereka sih. Lebih kayak ke profesional kerjanya gitu. Detailingnya tuh juga pengennya seperti mereka gitu. Selain channelnya juga gitu kan. Profesi seorang fotografer panggung itu gak semudah yang dijalankan oleh semua orang. Gue gak kepikiran tadinya bahwa bekerja dekat sama artis kelas dunia, Malah ternyata repot menjaga kepercayaannya. Gue jadi makin penasaran sih sama mereka berdua. Gue pengen tau deh suka dukanya sebenernya apa sih jadi fotografer panggung. Sampai akhirnya menjadi salah satu fotografer panggung yang terkenal gitu. Jadi pasti ada ceritanya tersendiri. Suka dukanya yang pertama aturan ya. Maksudnya kalo mau sisi luar gitu. Misalnya aja tanya tiga lagu, kita motret lebih dari tiga lagu. Entah itu bisa filenya didelet. Semuanya? Atau diambil. Atau diambil memorinya. Gue Iron Maiden dibawa memorinya sama mereka. Katy Perry juga saya pernah diusir di Singapura gitu. Aduh buset. Oke jadi perjalanannya memang wow ya. Sampai diusir-usir. Gila sih itu. Terus untuk mas sendiri? Kesulitan banyak dari manajemen DJ biasanya. Manajemen DJ yang paling susah. Kemarin skrillex gak boleh dari diripan sama sekali. Langsung semua ditendang ke FOH. Karena kebanyakan DJ-an sekarang itu kan udah bawa fotografer sendiri gitu. Karena kadang mereka tidak memperbolehkan office jauh untuk fotoin mereka jarak deket. Kayak event DWP itu kan tinggi banget. Iya, iya, iya. Jadi dapetnya cuma setengah badaan, setengah badaan. Ya tinggal pinter-pinter kita aja untuk bisa ngumpet-ngumpet dari mereka. Ya kalo itu kan dukanya ya. Tapi kalo sukanya ya kita banyak nonton aja. Iya lah nonton seru lah. Lebih close. Lebih close. Pastinya sih itu. Apalagi kalo yang di foto kita emang ngefans juga. Seru juga ya. Masih ke acara-acara yang memang mas suka banget. Dan juga menjadi fansnya mereka. Tapi gimana ngebaginya ya? Disimpen aja. Disimpen aja. Dinikmatin aja dia di depan mata. Tapi dia tetep harus profesional kerja. Aku sebenernya pengen tau sih. Selain fotografi, pasti kalian kan ada ambisi-ambisi lainnya tuh. Ada gak sih kayak dreams kalian yang memang kalian mau dan belum tercapai? Atau mau dicapai? Atau mau dicapai? Ketika diajak dari awal pembuatan lagu, recording, private event, sampe konsep-konsep tuh biasanya gue membuat buku buat mereka. Private collection. Oh oke. Jadi emang sebagai appreciation unit diajak sama mereka gitu. Kayak J. Yasmin, Sraisa, Akbar itu pernah gue bikin. Bikin ya? Oh. Soonnya gue pengennya bikin terus sama dos ini. Oh oke oke. Apa mas? Buku juga emang berapa kali pernah bikin buat, ya buat promotornya. Jadi kadang kalo kita promotor luar tuh, kita kerja bukan hanya di atas panggung. Tapi dari mulai panggungnya belum ada gitu, udah mulai kerja. Kerja. Oke BTS-BTSnya gitu ya? Oke. Oh iya bisa dibikinin buku juga ya? Iya. Habis ngobrol sama Ardi dan Naren, gue jadi paham bahwa gak melulus skill itu yang membuat pekerjaan elu selesai dengan sendirinya. Ada etos-etos lain yang harus diemban ketika kerja. Habis ini, gue mau ketemu sama teman-teman dari komunitas Kumis Batman. Tanggung jawab kita sebagai seorang sis fotografer adalah mengembalikan momen dari seorang penyanyi yang sedang di atas panggung. Sebuah foto panggung yang bagus adalah foto yang membuat orang yang melihatnya dapat merasakan kemeriahan dan kemegahan sebuah konser walau mereka tidak ada di sana. Nah 2